selamat menikmati yang berada di dalam tanah dan umbi tetas atau bupil yang terdapat pada setiap dangkal atau pangkal cabang atau tulang-tulang daun yang mengandung biji umbi yang banyak dimanfaatkan adalah umbi batang yang berbentuk bulatan dan bagian atasnya berlekuk dangkal tempat bekas tumbuhnya pangkai umbi ini merupakan perubahan bentuk dari batang yang berfungsi sebagai cadangan makanan dengan demikian umbi dan batang yang menyatu dengan batas yang tidak begitu jelas dan umbi terdiri atas kulit dan daging umbi kulit umbi ketika dipanin berwarna keabu-abuan dan jika dibiarkan beberapa hari akan berubah menjadi kehitaman bagian kulit umbi yang terkupas mengeluarkan geta yang licin dan menyelapkan gatal pada kulit daging umbi porang berwarna kekuningan berisi karbohidrat yang berfungsi bagi pertumbuhan selanjutnya cara menanam porang yang baik dan benar salah satu persyaratan tumbuh adalah tanaman porang merupakan tanaman asli daerah tropis yang tumbuh di bawah tegakan dengan kelembabannya cukup dengan sekitar suhu 25 sampai dengan 35 derajat celsius dan curah hujan antara 1000 sampai 1500 mm tempat tumbuh yang optimal yaitu tempat dengan ketinggian 100 sampai dengan 600 mdpl dengan intensitas cahaya yang dibutuhkan antara 60 sampai dengan 70% kondisi tanah yang diperlukan agar porang dapat tumbuh dengan baik adalah tanah yang memiliki tekstur lempung berpasir dan bersih dari alang-alang persiapan lahan lokasi yang akan ditanam adalah di bawah naungan dengan intensitas cahaya 60 sampai dengan 70% pada lahan datar dibersihkan kemudian dibuat gundukan selebar 50 cm dengan tinggi 25 cm dan panjang disesuaikan dengan lahan jarak antara gundukan adalah 50 cm untuk lahannya miring cukup dibersihkan tidak perlu diolah lalu dibuat lubang tempat ruang tumbuh bibit dan dilaksanakan pada saat penanaman persiapan bibit porang diperbanyak lewat cara vegetatif dan generatif untuk bibit yang baik dipilih dari undi mobil yang sehat bibit porang cukup ditanam sekali saja setelah bibit yang ditanam berusia 3 tahun dan dapat dipanen untuk pertama kalinya selanjutnya porang tidak dapat atau dapat dipanen kembali tanpa perlu dilakukan penanaman kembali kebutuhan bibit persatuan luas sangat tergantung pada jenis bibit yang digunakan dan jarak tanam yang dipakai dengan prosentasi tumbuh benih di atas 90% kebutuhan benih per hektare dengan jarak tanam 1 meter x 0,5 meter adalah untuk umbi kurang lebih 1.500 kg dengan pertimbangan atau estimasi kurang lebih 20 sampai 30 buah per kilogram untuk biji kurang lebih 300 kg untuk bupil 350 kg dengan pertimbangan kurang lebih 170 sampai 175 buah per kilogram penanaman dan jarak tanam porang sangat baik ketika ditanam pada waktu hujan yaitu sekitar bulan November sampai Desember tahapan dalam menanam pohon porang adalah sebagai berikut bibit yang bersih sehat satu persatu dimasukkan ke dalam lubang tanam dengan letak bakal tunas menghadap ke atas tutup bibit tersebut dengan tanah halus atau tanah lans dan tebal kurang lebih 3 cm tiap lubang ditanam di satu sisi dan dibuat jarak tergantung kebutuhan mungkin untuk pemeliharaan tanaman porang merupakan tanamannya mudah dan tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus namun untuk mendapatkan hasil melalui pertumbuhanan produksi yang maksimal dapat dilakukan dengan melakukan perawatan dan intensif diantaranya dengan cara penyiangan, pemupukan, pengamanan dari pohon pelindung dan demikian untuk kita